Informasi selanjutnya pemeriksa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo hadir sebagai saksi terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Dalam keteraganya, Menpora membantah menerima uang senilai 27 miliar rupiah. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo hadir sebagai saksi di pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Ia didatangkan terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Menariknya Menpora mengaku tidak kenal dengan Joni G. Plate, meskipun pernah satu kabinet sebagai sesama Menteri. Pernah Pak Menteri, Pak Joni Gerar Plate bicara dengan saudara soal-soal urusan kementerian masing-masing. Tidak pernah Pak, saya tidak pernah berikmah dengan Pemuda dan tidak pernah komunikasi sama sekali. Bahkan waktu saya jadi Menteri juga belum sempat silaturahmi. Belum? Oh belum sempat. Akan tetapi dalam kesaksiannya, Dito memang pernah bertemu dua kali dengan terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo, yakni Galumbang Menak Simen Juntak. Dito menegaskan dalam pertemuan tersebut tidak ada pemberian uang, bingkisan, ataupun titipan uang senilai 27 miliar rupiah untuk menutup kasus-kasus tertentu. Itu siapa si Galumbang Menak itu pernah ketemu saudara untuk membicarakan masalah ada yang untuk usaha menutup kasus BTS. Jadi saudara mungkin sudah tahu juga kabarnya di media. Benar, udah baca kan? Waktu itu tidak tahu yang mulia? Waktu mana? Waktu pertemuan itu saya tidak mengikuti. Tidak, iya. Oh yang sekarang yang mulia? Iya. Oh iya, tahu. Iya. Sebenarnya saya juga berkembang. Ini kan berkembangnya waktu persidangan ini. Betul ya, mulia? Iya kan? Itu yang diperlu konfirmasi dengan saudara. Siap. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja. Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima bingkisan. Melanjutkan pertanyaan, apa isi bingkisan itu? Kan gitu. Terima saya tidak pernah, bagi saya tahu isinya Pak. Iya. Tapi kalau dari apa, sense Pak, 27 miliar kan tidak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu, uangnya dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar. Dolar Singapur dicampur dengan katanya ya, uang dolar, US dollar dan US, Singapur dollar. Gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Ini kan keterangan saksi berkembang sehingga saudara dihadirkan. Selama persidangan, hakim masih mempertanyakan misteri pemberian bingkisan yang berisi uang 27 miliar rupiah. Namun Dito Ariotejo tetap membantah tuduhan bahwa ia mengetahui sumber uang tersebut. Tim Liputan I News melaporkan. Dan... ... Terima kasih.